Di sini, kita mempunyai pertanyaan untuk mencari pernyataan yang benar dari setiap pemfaktoran aljabar berikut ini. Dimana untuk yang pertama, kita akan cek satu per satu, yaitu 2x kuadrat plus x min 3. Kita akan faktorkan, jika koefisien dari x kuadratnya adalah 2, maka cara kita memfaktorkannya, kita letakkan 2x, 2x per 2. Kemudian, koefisien dari x kuadrat dikalikan dengan konstantannya, yaitu 2 dikali 3, berarti 6. Bilangan apa dikali apa 6, kalau dikurang menjadi 1. Bilangannya adalah 3 dan 2. Kita letakkan 3 di depan, 2 di belakang, jadi bilangan yang besar kita letakkan di depan. Karena mengikuti tandanya, yaitu plus, maka di sini menjadi plus. Plus dikali apa supaya menjadi min, maka plus dikali dengan min. Selanjutnya, kita coret dengan yang pecahan yang kita bagi 2. Kita coret ke salah satu faktor. Kita akan dapatkan 2x plus 3, kemudian x min 1. 2x plus 3, x min 1, berarti untuk pernyataan yang satu, benar. Selanjutnya yang kedua, yaitu x kuadrat plus x min 6, akan sama dengan seperti tadi, kita faktorkan jadi x, kemudian artinya di sini koefisiennya 1. 1 dikali 6, berarti bilangan apa dikalikan 6, kalau dikurang menjadi 1. Bilangannya adalah 3, 2. Kita letakkan bilangan yang besar di depan, yang kecil di belakang, karena mengikuti tanda, bilangan yang besar. Kemudian plus dikali apa supaya menjadi minus, maka plus dikali dengan minus. Kita dapatkan x plus 3, x min 2, berarti pernyataan yang kedua salah. Selanjutnya yang ketiga. 4x kuadrat min 9, kita lihat di sini polanya adalah a kuadrat min b kuadrat, di mana akan difaktorkan menjadi a plus b dikali dengan a min b. Jadi kita faktorkan akan menjadi 2x plus 3 dikali 2x min 3. Dan di dalam pilihannya adalah salah. Selanjutnya yang keempat, yaitu 6x kuadrat min 15x. Untuk pengfaktoran yang seperti pertanyaan ini, 6x kuadrat min 15x, kita akan tarik keluar yang sama sesuai dengan konsep awalnya. Berarti kita cari fpb-nya. 6 dengan 15, fpb-nya yaitu 3, kemudian x kuadrat dengan x adalah x, maka 3x dikali 6x kuadrat dibagi 3x, yaitu 2x, kemudian min 15x dibagi 3x, yaitu min 5. Untuk pernyataan yang keempat adalah benar. Jadi pilihannya adalah 1 dan 4. 1 dan 4 adalah C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.